selamat menikmati tutul ya baik muncul di berita-berita nasional baik di media online maupun di media yang lainnya mereka memberitakan mengenai kemunculan macan tutul yang ada di Nusa Kambangan memang perlu diketahui di Nusa Kambangan ini ada beberapa ekor yang mungkin sudah dijelaskan oleh ahlinya dari BKSDA Cilacap itu ada sekitar 18 ekor macan tutul dan macan kumbangnya ada disini perlu diketahui juga bahwa macan tutul dan macan kumbang itu masih dalam satu subspesies yaitu Pantera Pardus Melas yang mana spesies itu subspesies itu berada di Nusa Kambangan ini video-video yang beredar mengenai kemunculan itu menjadi viral ya karena memang mungkin susah bertemu atau mereka jarang muncul di hadapan orang-orang maka setelah muncul lalu divideokan dan menjadi viral tersebut mungkin ini bisa dilihat cuplikan dari videonya kemunculan terbaru dari macan tutul itu ya silahkan disasikan ya laku bareng macan tutul oke tetapi bahwa dilihat sendiri macan tutulnya beriringan dengan mobil atau kendaraan di area penambangan batubara eh penambangan di area penambangan maksudnya bukan penambangan batubara itu dengan santai dengan seperti tidak terjadi apa-apa dia melintas begitu saja dengan adanya itu saya juga pernah dulu memposting satu postingan mengenai macan tutul dan itu berada di sekitar antara lapas terbuka dan gua ratu itu juga satu ekor macan tutul sedang menyeberang jalan nanti bisa disaksikan sendiri di video yang sudah saya posting beberapa waktu yang lalu untuk diketahui juga mungkin di sekitar sini di area lapas juga banyak masih ada terdapat macan tutul beberapa peol dan macan kumbang dan saya juga pernah ketemu sekitar empat kali ya sekitar empat kali bertemu dengan tiga kali dengan macan kumbang yang hitam dan satu kali dengan macan tutul kalau macan kumbang itu saya bertemu dulu di dekat Dermakasodong nyeberang bukan nyeberang apa perpapasan di jalan dia di pinggir jalan sedang berjalan lalu yang keduanya di pertigaan kamboja arah ke permisan dan ke karanganyar lalu di sekitar lapas terbuka yang terakhir itu macan tutulnya itu kalau macan tutul di dekat Guaratu dekat Guaratu sana tikungan ada lalu juga pernah bukan saya juga yang lainnya sering bukan sering tapi pernah bertemu macan tutul pernah juga satu petugas di lapas terbuka bertemu macan kumbang bersama anaknya itu di sekitaran tambak lapas terbuka lalu di depan gerbang masuk lapas terbuka juga pernah di situ satu ekor macan tutul lalu ada pernah juga selain macan tutul dan macan kumbang juga dari cerita-cerita yang berkembang di daerah Nirbaya itu ada juga macan loreng atau harimaunya mungkin itu bisa harimau jawa mungkin lalu di tempat-tempat lain juga cerita-cerita juga pernah orang-orang bertemu dengan macan tutul dan macan kumbang jadi memang di Nusa Kambangan ini masih banyak kemungkinan kalau dari data yang ada di BKSDA ada 18 ekor itu mungkin juga bisa sekitar itu dan juga bisa lebih atau mungkin juga bisa kurang dari itu oleh karena itu mari kita bersama-sama mari kita lindungi hewan yang sudah langkah ini jangan diburu mari kita lestarikan bersama jangan diganggu kalau kita juga tidak ingin diganggu oleh mereka pada intinya saya membuat video ini juga berbagi dengan pengalaman dengan para pemirsa semuanya pengalaman saya mengenai macan tutul dan macan kumbang yang pernah saya temui dan mereka tidak menyerang mereka tidak mengganggu kita selama kita juga tidak mengganggu mereka ya mari sekali lagi bersama-sama kita lestarikan hutan ini terutama hutan Nusa Kambangan bersama-sama juga kita lestarikan satwa-satwa yang ada di dalamnya jangan diguru untuk keberlangsungan ekosistem yang ada di Nusa Kambangan ini terima kasih terima kasih Terima kasih.